Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yusi bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama baik teman-teman kita akan melanjutkan mengaplikasikan ke dalam surah Al-Baqarah lanjutan dari video sebelumnya kita sudah membaca surah Al-Baqarah hingga ayat 212 sekarang kita lanjutkan ayat 213 nah irama yang akan kita terapkan yaitu irama Nahawan jadi bagi teman-teman yang bertanya kak bagaimana caranya menerapkan rumus nada ke dalam kondisi ayat yang panjang silahkan teman-teman simak ini kan kondisi ayatnya panjang pada surah Al-Baqarah ini jadi memang rumus nada itu yang pertama khusus untuk pemula yang mana penerapannya pada kondisi ayat ayat yang pendek sehingga teman-teman itu mudah untuk mengingat hawa irama masing-masing gitu ya jadi bagi teman-teman yang sudah hafal atau sudah paham dengan hawa irama masing-masing nanti dimasukkan lagi variasi-variasinya ke dalam surah-surah dengan kondisi ayat yang panjang contohnya surah Al-Baqarah ini silahkan ya teman-teman disimak dibuka Al-Qurannya surah Al-Baqarah ayat 213 nah irama apa ya yang mau kita terapkan hari ini udah lama ya kita gak mempraktekkan irama nahawan ya sekarang kita coba jadi teman-teman ingat ya rumus irama nahawan itu tiga ya nada yang pertama naik nada yang kedua datar nada yang ketiga turun naik datar turun berada di akhir kalimat atau di akhir ayat silahkan ya diingat-ingat hawa irama pada irama nahawan ini sekarang coba kita terapkan nih ke dalam surah Al-Baqarah ayat 213 kita baca dulu ta'awznya ya ingat ya ta'awznya tentu berbeda ya dengan irama bayati kalau irama nahawan ta'awznya irama nahawan kemudian sadaqallahul azim atau irama penutupnya juga irama nahawan gitu ya a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ingat ya yang nada yang pertama naik kita coba masih biasa ya nadanya naik kemudian kita gunakan hawa irama yang datar atau rumus nada yang kedua datar nada yang kedua datar kita coba aja berhenti disana ya kalau sampai teman-teman ke ma'ahumul kitab bagus sekali ya jadi ngulangnya di wa'anzalah tapi untuk kita belajar saat ini dimunzirin aja ya jadi diberi variasi ya di kalimat yang panjang seharusnya kalau ayatnya panjang jadi variasinya itu kita beri ke kalimat atau kata-kata yang iramanya kosong gitu ya baru kita tutup ya kita tutup aja di vih karena masih panjang ya ke ujung ayat mustaqim ya masih panjang ya jadi kita tutup saja iramanya di vih ya harus sampai ya atau teman-teman mau berhenti di nanas boleh juga kemudian di ulang dari kita coba ya kenapa gak turun kak iramanya kan ada tiga rumus harusnya kan turun nah karena tadi tujuan kita mau berhenti di vih makhtalafu fih ya jadi masih ada satu kalimat lagi jadinya kita pakai lagi nada yang kedua nada datar gitu atau digantungkan ujungnya gitu jadi intinya irama turun itu kita gunakan di akhir kalimat gitu ya di akhir bacaan gitu ya jadi teman-teman sebelum di akhir kalimat itu gunakan saja irama yang hawanya datar atau gantung gitu ini ilmu juga ya untuk kita semua jadi kalau seandainya kondisi ayatnya panjang dalam satu ayat teman-teman bisa membagi entah itu menjadi dua bagian atau tiga bagian ya tergantung wakafnya ya tempat berhentinya gitu nah dan pertama lagi berhenti aja nanti di bainat ya kalau seandainya tidak sampai di bau yang bainahum ya teman-teman naik ya tapi variasinya berbeda bainat kalau tadi bainat gitu nah jadi sama ya lanjut kita ulang dari illalladzi aja ya illa jadi masih ada jadi masih ada nih dua kalimat lagi sebelum akhir ayat mustaqim kita pakai lagi iramanya yang kedua irama atau nada datar ya digantung masih gantung ya atau datar ujungnya baru turun nah dan pertama lagi kita coba berhenti di kita coba dulu ya sampai kawabalikum kalau bisa kalau bisa kalau seandainya panjang ya terlalu panjang tidak sampai nafas kita kita coba aja berhenti di yak tikum ya coba ya belajar belajar pernafasan atau kita beli ya alternatif berhenti yang lain am hasibatum am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum lanjut walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum masih datar ya ujungnya ujungnya kita kasih lagi gantungkan ya masih gantung datar ya hatta yakul al-rasul wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasur Allah lagi baru habis habis ya ala ala inna nasur Allah qarib sadaqallah sadaqallah al-azim hiramanya juga beda sadaqallah al-azim jangan lupa beli super text untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya support dari sahabat semua sangat koci apresiasi baik teman-teman itulah belajar kita belajar lanjutan ya kita menerapkan irama nahawan ke dalam surah al-baqarah ayat 213 insya Allah nanti akan kita lanjutkan ayat 215 silakan teman-teman disimak terus video-video berikutnya kuasai ya satu-satu ya iramanya nanti ikuti ya kita menerapkan ke berbagai macam kondisi ayat gitu ya baik di kondisi ayat pada surah al-baqarah maupun ke surah-surah yang lain seperti itu terima kasih teman-teman sudah bergabung pada hari ini semoga teman-teman tetap semangat tetap istiqamah jangan lupa jaga kesehatan terus ya semoga kita mendapatkan pahala dengan belajar Al-Quran mudah-mudahan teman-teman nanti juga dapat berbagi ke teman-teman yang lain atau adik-adik anak-anak kita di kemudian hari gitu ya terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati